Selamat malam, Namo Buddhaya Bapak, Ibu, Saudara Luar biasa hari ini yang hadir banyak sekali Sudah tidak ada gangguan hujan ya Mungkin karena mengingat kemarin saya ingatkan ya Jangankan hujan ya Longsor es pun harus dihadapi Hari ini datang semua Bapak, Ibu, Saudara Malam hari ini adalah hari terakhir Kelas SPD Jadi Bapak, Ibu boleh bayangkan Saya sudah capek dari tanggal 1 Dari tanggal 1 saya sibuk Mengajar Bahkan mengurus acara di minggu pertama Kemudian mulailah SPD Samarinda Balikpapan Makassar Bone Medan Ini energi tinggal 5 watt ya Ya Bapak, Ibu, Saudara Kebahagiaan besar kita berkumpul Pelajaran hari ini sangat bermanfaat Semoga Semua yang hadir mendapatkan manfaat Bapak, Ibu, Saudara Setiap tahun Bihara Mendut mengadakan Pab Bajah Dan beberapa yang dari Medan Pun sudah pernah mengikuti Ya Bapak, Ibu, Saudara Bagi yang belum pernah mengikuti Ini informasi dari kami Di Mendut Kalau ikut Pab Bajah Setiap orang Harus memberikan ceramah 10 menit Ya Lalu Ada orang yang Takut sekali Berbicara di depan umum Jadi seminggu sebelum ceramah Dia sudah gelisah Ya Setiap hari bolak-balik Perpustakaan Kenapa? Buat bahan Gak selesai-selesai Bapak, Ibu Setiap ketemu saya Bante Gimana ya Ceramanya 10 menit Gimana ya 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 begitu Betul ya Ya begitu Kemudian ya Ada pelajarannya dua kelas Namanya Kelas Dhamaduta Jadi kita ajarkan Bagaimana membuat bahan Bagaimana berbicara di depan umum Lalu Bapak, Ibu, Saudara Satu ketika Acara Pabaja Pada hari H Setiap peserta itu Dibagi menjadi Biasanya Empat kelompok Karena masing-masing 10 menit Kalau tidak dibagi Berkelompok Tidak cukup waktunya Lalu adalah Kelompok-kelompok Kelompok-kelompok Nah Bapak, Ibu, Saudara Di antara banyak peserta Ada satu atas silani Dia maju ke depan Karena gilirannya Dia memberikan cerama 10 menit Bagus Ceramanya Bapak, Ibu Lantang Lancar ya Begitu selesai cerama Bapak, Ibu Dia pingsan Ya Ini benar-benar Kisah nyata ya Pingsan Bapak, Ibu ya Jadi menahan tekanan Dari Cerama itu Lalu Bapak, Ibu, Saudara Tahun lalu 2022 Saya menjadi ketua Panitia Pabaja Setelah lama Tidak di Indonesia Begitu pulang Langsung dapat tugas besar Saya lakukan dengan Sepenuh hati Bapak, Ibu, Saudara Juga sama Ada Pelajaran memberikan Cerama Dhamma Tapi kali ini Seorang sama nerah Tidak pingsan Jangan khawatir Dia takut Sepanjang cerama Sebelum cerama Bapak, Ibu Sudah datang ke saya Beberapa kali Bante Bante Cerama gimana Bante Cerama gimana Ya saya bilang Tidak usah khawatir Kalau gugup Dicatet aja Baca juga Tidak apa-apa Betul ya 10 menit itu Tidak terlalu panjang Kalau kita melihat Kesana gugup Ya sudah Baca saja Saya bilang begitu Baca saja Dari awal sampai habis 10 menit Tidak apa-apa Begitu ya Bante Iya Tidak apa-apa Dia catat Dia benar-benar catat Setiap detailnya Jadi sepanjang Cerama Lihat kertas Saudara-tidak apa-apa Saudara-saudari Wah Selamat Selamat Terima kasih Buka mata Buka mata Tering Saya sudah disini Betul ya Tadi buka mata Eh Bante Boila ya Sileo Bante Telat Karena Bapak Ibu Bahan ini Baru selesai Ya Mungkin Nanti Saya gugup Juga Waktu Membawakan Ya Selesai Cerama Pingsan Bapak Ibu Saudara Yang berbahagia Hari ini Topik saya itu Basic sekali Tetapi Agar Menjadi Sangat berwarna Nanti Banyak sekali Tips Bagaimana Menjadi Dhamaduta Yang baik Sehingga Bagi yang Belum pernah Belajar Dharma Sebelumnya Mendapatkan Basic Dhamaduta Yang baik Yang Dhamanya Sudah cukup Tinggi Intermediate Level Advanced Level Dapat Tips Ya Bapak Ibu Saudara Kan tadi Bapak Ibu Sudah tahu Cerama itu Tidak Gampang Ya Kalau Tidak Pernah Berlatih Ada Yang Pingsan Ada Yang Mimisan Yang Menangis Juga Ada Tapi Akhirnya Maju Juga Tapi Ada Yang Lebih Sulit Bapak Ibu Ada Yang Lebih Sulit Apa Yang Lebih Sulit Bapak Ibu Tanya Jawab Coba Ini Mungkin Hari ini Bisa 200 Orang Silahkan Bertanya Dalam hati Si Betul Nasi Kangkau Celi Be Hau In Loh Kok Bombah Google Kici Wah Ya Menjawab Pertanyaan Itu Masih Jauh Lebih Sulit Ya Tapi Hari Ini Bapak Ibu Saya Punya Tips Yang Akan Saya Bagikan Dulu Ada Seorang Biku Beliau Punya Cara Yang Luar Biasa Ya Yang Akhirnya Bisa Menjawab Semua Pertanyaan Apapun Bagaimana Caranya Apapun Yang Dijawab Beliau Menjawab Begini Bante Mau Tanya Bante Apa Ya Bante Perbedaan Samatha Dengan Wipasana Nah Tidak Gampang Tidak Gampang Sudah Gak Dijawab Lah Kan Tidak Gampang Besok-besoknya Ada yang Nanya Lagi Bante Mau Tanya Bagaimana Perjalanan Bante Hari ini Bisa Jadi Biku Tidak Gampang Tidak Gampang Bante Mau Tanya Apa Ya Bante Maksudnya Niroda Samapati Si Leo Cepaya Tidak Gampang Tidak Tidak Gampang Kamek Ngacau Ya Sulit Bapak Ibu Apapun Yang Ditanya Bapak Ibu Tidak Gampang Tidak Gampang Beliau Sudah Meninggal Jangan Dicari Orangnya Tidak Gampang Tidak Gampang Ya Barangkali Memang Maksud Beliau Ya Memang Tidak Gampang Ya Tidak Gampang Tapi Bapak Ibu Kan Tidak Mungkin Kalau Nanti Ada Tanya Jawab Di Wiara Mas Sampati Semua Pertanyaan Saya Jawab Tidak Gampang Tidak Gampang Tahun Depan Saya Datang Begitu Selesai Cerama Romo Pandita Mengatakan Bapak Ibu Saudara Tidak Gampang Menyediakan Waktu Tanya Jawab Oleh Karena Itu Kita Tutup Saja Begitu Ya Jadi Saya Tidak Bisa Menjawab Tidak Gampang Tidak Gampang Tidak Boleh Bapak Di Wihara Mendut Kami Disediakan Kelas Senin Sampai Sabtu Namanya LPS Lembaga Pendidikan Sanggah Beberapa Tahun Ini Karena Pandemi LPS Tidak Dibuka Tapi Mudah-mudahan Tahun Depan LPS Dibuka Kalau Muridnya Sudah Ada Saya Menceritakan Ini Juga Berbagi Kebahagiaan Kepada Bapak Ibu Karena LPS Itu Ada Berkat Bapak Ibu Kenapa Karena Lembaga Pendidikan Sanggah Itu Biayanya Besar Bikunya Gurunya Semua Ada Sepuluh Kalau Ada Pelajaran Para Biku Para Dosen Itu Diterbangkan Ke Wihara Mendut Biayanya Besar Tapi Biaya Itu Ditanggung Oleh Sanggah Dan Dana Dari Sanggah Itu Dari Bapak Ibu Jadi Berbahagialah Bapak Ibu Mendukung Lembaga Pendidikan Sanggah Setiap Tahunnya Bapak Ibu Saudara Dulu Ketika Samanera Saya pun Ikuti Kelas Ini Belajarnya Senin Sampai Sabtu Sangat Melelahkan Kadang-kadang Dikasih PR Ada yang Harus Dihafalkan Begitu Minggu Kemana Bante Minggu Latihan Ceramah Ya Iya Iya Betul Jadi Setiap Minggu Itu Dikirim Ke Desa Temanggung Kaloran Kulon Progo Kalau Cerama Di Desa Yang Hadir Sepuluh Ada yang Lima Belas Ada yang Dua puluh Biar Mimisannya Berkurang Dulu Tiba-tiba Datang Kemah Sampati Wah Amsiong Ya Gregetan Juga Jadi Memang Semua Itu Proses Bapak Ibu Saudara Di antara Banyak Kelas Pelajaran Ada Satu Kelas Yang Sangat Berkesan Bagi Saya Yaitu Kelas Bante Joti Damo Nanti Yang Senang Cari Di Google Bante Joti Damo Saya Senang Sekali Ikut Kelas Beliau Kenapa Sangat Challenging Sangat Menantang Bagaimana Beliau Mengajar Beliau Selalu Memberi Pertanyaan Dijawab Apa Saja Hampir Semua Masalah Iya Sangking Sulitnya Nah Saya Kasih Simulasi Gimana Kelas Bante Joti Damo Bapak Ibu Siap Siap Begini Kelasnya Saudara Saudari Dalam Ajaran Abrahamic Apa Itu Ajaran Abrahamic Ajaran Abrahamic Itu Contohnya Ajaran Ajaran Islam Yahudi Berasal Dari Satu Orang Yang Sama Namanya Adalah Abraham Sehingga Ajaran Ini Dalam Istilah Akademi Disebut Ajaran Abrahamic Ini Contoh Pelajaran Beliau Kenapa Demikian Karena Beliau Adalah Dosen Perbandingan Agama Di UGM Beliau Pelulusan S3 Filsafat UGM Dulu Perbandingan Agama Itu kan Setiap Agama Harus Mewakili Yang Mewakili Agama Buddha Adalah Agama Hindu Tidak Ada Yang Mewakili Agama Buddha Akhirnya Beliau Memilih Untuk Udah Bapak Biarpun Pakai Jubah Ngajar Perbandingan Agama Pun Yang Diajarkan Masih Dhamma Daripada Nanti Yang Agama Lain Mewakili Kita Jadinya Lucu Beliau Majulah Beliau Mengajar Cukup Lama Jadi Begini Cita rasa Kelas Beliau Dalam Ajaran Abrahamit Semua Praktek Adalah Kembali Kepada Tuhan Misalkan Kenapa Seseorang Tidak Boleh Mencuri Karena Itu adalah Perbuatan Yang Dilarang Oleh Tuhan Betul Kenapa Harus Membantu Orang Lain Saudara Sesama Manusia Karena Itu adalah Hal yang Terpuji Dipuji Oleh Tuhan Jadi Semua Ajarannya Akan Kembali Kepada Perintah Dan Juga Arahan Dari Tuhan Ini Adalah Karakter Ajaran Abrahamit Waktu Itu Kan Ngajar Saya Sama Nera Kalau Dalam Ajaran Buddha Apa Yang Menjadi Sentralnya Silahkan Jawab Kita Mikir Dan beliau akan nunggu 15 menit Beneran Untuk kita berpikir Hukum Karma Bante Mikir Lagi Panas Kadang Seru Sekali Kelasnya Saya Senang Dijawab Apa Saja Salah Dijawab Apa Saja Salah Apa Ya Sentralnya Ya Empat Kebenaran Mulia 15 menit Ditungguin Kalau Saya Tunggu Habis Ceramahnya Setelah Itu Kadang-kadang Dikasih Klu Saya Senang Sekali Dikasih Klu Supaya Bisa Menjawab Sudah Dikasih Klu Pun Bc Dia Jawab Ya Akhirnya Beliau Yang Jawab Sendiri Bapak Ibu Saudara Apa Sentral Dari Seluruh Ajaran Buddha Setelah Bapak Ibu Bisa Menjawab Ini Bapak Ibu Bisa Menjawab Hampir Semua Pertanyaan Umat Buddha Jawabannya Adalah Nibbana Nibbana Ketuhanan Dalam Agama Buddha Nibbana Karena Nibbana Adalah Yang Tertinggi Tapi Itu Belum Selesai Bapak Ibu Harus Dipecah Sedikit Apa Yang Ada Di Dalam Nibbana Am Siong Kelas Filsafat Apa Yang Ada Di Dalam Nibbana 15 Menit Adosa Aloba Amoha Betul Ya Dalam Nibbana Tidak ada Dosa Lobamoha Setuju Setuju ya Kita tes Mari kita tes Bante Kenapa ya Bante Kita Tidak Boleh Mencuri Apa Adosa Aloba Amoha Betul Itu kan Pedoman kita Center Jawabnya Apa Karena Mencuri Itu Menambah Keserakahan Loba Mikirnya Gampang Apa Hubungannya Dengan Adosa Aloba Amoha Oh Menambah Loba Jawabnya Itu Mencuri Itu Menambah Keserakahan Dan Itu Membawa Karma Buruk Betul ya Pertanyaan Yang lain Yang aneh-aneh Silahkan Pertanyaan Yang aneh-aneh Bante Kenapa Bante Setiap hari Pakai Jubahnya Sama Gayanya Seperti Ini Mikir Apa Senternya Adosa Aloba Amoha Ya Ini adalah Praktek Kesederhanaan Tidak Melekat Pada Rupa Rambut Dipangkas Cukur Habis Sebulan Sekali Beberapa Tradisi Dua Minggu Sehari Sekali Beberapa Tradisi Setiap Hari Jadi Sudah Dicukur Ini Mahkota Kita Belajar Tidak Melekat Dengan Tubuh Berpakaian Begini Memberitahu Orang saya Adalah Seorang Biku Hidup Hidup Selibat Tidak Berumah Tangga Betul Ya Apa Hubungannya Adosa Aloba Amoha Melekat Terhadap Tubuh Itu Apa Loba Dan Moha Melekat Pada Satu hal Yang Anicca Itu adalah Kebodohan Jadi Semua Yang kita Pelajari Dalam Ajaran Buddha Senternya Adalah Nibbana Adosa Aloba Amoha Jadi Mulai Hari ini Bapak Ibu Kalau Diberi Pertanyaan Dharma Tidak Perlu Terlalu Takut Lagi Pikirnya Apa Adosa Aloba Amoha Kalau Masih Tidak Bisa Jawab Tidak Gampang Tidak Gampang Oh Liao Medan Besok Semua Jadi Romo Ramani Bapak Ibu Saudara Sering Kalau kita Mengingat Nasehat Baik Dari Kakek Nenek Barangkali Mereka Belum Seberuntung Bapak Ibu Bisa Belajar Dharma Dengan Sebegitu Baik 50 Tahun Yang Lalu 70 Tahun Yang Lalu Mau Belajar Dharma Itu Sulit Sekali Mau Dicari Dimana Betul Ya Yang Ada Kalau Kita Pergi Ke Kelenteng Yang Ada Hanya Rupang Buddha Tidak Ada Yang Mengajarkan Dharma Bapak Ibu Saudara Namun Ada Satu Nasehat Yang Selalu Diturunkan Kepada Kita Oleh Kakek Nenek Kita Yaitu Apa Menjadi Orang Harus Menjadi Orang Baik Betul Ya Yau Kina Aicoh Harus Menjadi Orang Baik Hari Ini Saya Membahas Dharma Bagaimana Sebenarnya Menjadi Orang Yang Benar Benar Baik Namun Sebelum Itu Mengingat Bahwa Bahkan Para Leluhur Kakek 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 Nenek Buyut Kita Mereka Tidak Seberuntung Kita Bisa Belajar Dharma Yang Tersisa Hanya Rupang Buddha Pada Jamannya Mereka Begitu Mengagungkan Sang Buddha Hanya Sayang Tidak Pernah Mencicipi Dharma Sang Buddha Walaupun Dharma Sang Buddha Masih Terbungkus Dalam Budaya Dalam Artian Ajaran Itu Jadi Orang Harus Baik Jangan Menyakiti Orang Lain Jangan Melakukan Apa Yang Anda Tidak Ingin Orang Lain Lakukan Padamu Itu Adalah Ajaran Buddha Terbungkus Di Dalam Tradisi Bapak Ibu Saudara Bagaimana Benar-benar Menjadi Orang Baik Benar-benar Menjadi Orang Baik Itu Adalah Benar-benar Baik Dari Pandangan Pikiran Ucapan Perbuatan Penghidupan Bagaimana Bisa Dikatakan Baik Kalau Hanya Perbuatannya Baik Ucapannya Tidak Baik Betul Ya Baiknya Tidak Lengkap Oleh Karena Itu Hari Ini Kita Akan Belajar Yang Baik Selengkap Lengkapnya Yang Kita Kenal Dengan Jalan Mulia Terunsur Delapan Bapak Ibu Saudara Hari Ini Sama Seperti Kemarin Kemarin Kita Akan Belajar Sembari Menghafal Cukup Panjang Penjelasan Hari Ini Karena Hari Ini Hari Terakhir Kita Akan Lembur Ya Gak Usah Mikir Pulang Ya Maca Itu Ibu Ibu Ijit Ya Bapak Ibu Saudara Baik Kita Hapal Bersama Apa syarat Seseorang Memahami Pandangan Benar Syaratnya Adalah Minimal Tiga Minimal Minimal Tiga Satu Memahami Baik Dan Buruk Dua Memahami Hukum Kamawipaka Tiga Memahami Empat Kebenaran Mulia Yang Pertama Baik Dan Buruk Bapak Ibu Harus Hafal Dikatakan Baik Apabila Membawa Manfaat Bagi Diri Sendiri Membawa Manfaat Bagi Makhluk Lain Tidak Merugikan Diri Sendiri Tidak Merugikan Makhluk Lain Ini Adalah Syaratnya Karena Baik Di Sini Belum Tentu Baik Di Sana Tapi Kita Tidak Sedang Menjelaskan Baik Secara Masyarakat Tapi Baik Secara Dharma Baik Secara Dharma Itu Melengkapi Empat Syarat Ini Kenapa Saya Cerita Bahwa Baik Di Sini Belum Tentu Baik Di Sana Kalau Ada Seorang Anak Dia Lahir Di Desa Pencuri Apa Maksudnya Desa Pencuri Satu Desa Itu Terkenal Banyak Yang Mencuri Jadi Kalau Kita Ke Desa Itu Banyak Sperpat Motor Sperpat Mobil Semua Orang Sudah Tahu Tutup Sebelah Mata Dan Anak Itu Lahir Di Desa Itu Orang Tuanya Ya Juga Pekerjaannya Mencuri Yang Dia Tahu Apa Kalau Tidak Mencuri Tidak Makan Betul Ya Dia Hidup Begitu Melarat Kalau Tidak Mencuri Tidak Makan Bagi Anak Ini Mencuri Itu Baik Atau Buruk Baik Karena Dia Lahir Dari Lingkungan Seperti Itu Kita Tidak Bisa Menyalahkan Dia Dia Seorang Anak Kecil Namun Bapak Ibu Saudara Baik Secara Dharma Syaratnya Harus Empat Bermanfaat Bagi Diri Sendiri Bermanfaat Bagi Orang Lain Tidak Merugikan Diri Empat Ini Tidak Akan Bisa Melanggar Silah Lagi Walaupun Tidak Hafal Lima Silah Kenapa Bagaimana Ngambil Barang Punya Orang Kita Langsung Berpikir Ada Enggak Yang Dirugikan Ada Stop Betul Ya Kita Mau Bunuh Seekor Maklum Ada Enggak Maklum Yang Dirugikan Ada Apa Yang Paling Dicintai Oleh Seseorang Nyawanya Sendiri Tidak Ada Yang Lebih Dicintai Selain Nyawanya Sendiri Bagi Seseorang Bapak Ibu Saudara Kalau Seseorang Tahu Prasyarat Baik Ini Bahkan Dia Tidak Menghafal Lima Silah Dia Tidak Melanggar Silah Oleh Karena Itu Pada Awal Sam Budha Mengajar Sam Budha Hanya Mengajar Janganlah Berbuat Jahat Tambahlah Kebajikan Sucikan Hati Dan Pikiran Tapi Kalau Seseorang Bijaksana Tiga Kalimat Itu Cukup Dia Tidak Melanggar Silah Lagi Lalu Satu Tambahan Bagaimana Kalau Orang Sebegitu Baiknya Ada Temannya Sakit Dia Beri Ginjalnya Satu Saya Pernah Dengar Ada Seorang Penyanyi Sangat Terkenal Waktu Itu Yang Memberitahu Saya Murid Pak Bajah Saya Saya Lupa Nama Penyanyinya Dia Kena Penyakit Kemudian Dua Ginjalnya Itu Rusak Teman Baiknya Memberikan Ginjalnya Satu Siapa Nama Penyanyinya Helena Gomez Oke Itu Tarik Sendiri Yang Belum Kenal Bapak Ibu Saudara Tapi Bagaimana Kalau Seseorang Yang Masih Hidup Sehat Baik Baik Saja Aico Hosu Ingin Berbuat Baik Dia Beri Kedua Ginjalnya Itu Itu Tetap Perbuatan Buruk Betul Karena Merugikan Diri Sendiri Itu Sebabnya Syaratnya Harus Empat Jadi Kalau Bapak Ibu Berbuat Baik Renungkan Empat Ini Jangan Sampai Berbuat Baik Sampai Merugikan Diri Sendiri Bermanfaat Bagi Diri Sendiri Bermanfaat Bagi Makhluk Lain Tidak Merugikan Diri Sendiri Tidak Merugikan Makhluk Lain Bapak Ibu Saudara Perbuatan Buruk Itu Apa Gampang Syaratnya Dua Merugikan Diri Sendiri Dan Merugikan Makhluk Lain Bapak Ibu Tahu Ini Bapak Ibu Tahu Baik Dan Buruk Secara Damah Ini Syarat Pertama Harus Dipahami Ras Syarat Pandangan Benar Selanjutnya Memahami Hukum Kamawipaka Kita Hapal Bersama Tidak Sulit Kama Itu Adalah Terbagi Menjadi Karma Baik Dan Karma Buruk Bagaimana Rumusannya Bapak Ibu Seseorang Yang Berbuat Kebaikan Seseorang Yang Berbuat Kebaikan Berbuah Kebahagiaan Berbuat Kejahatan Berbuah Penderitaan Itu saja Rumusnya Bapak Ibu Saudara Saya Ulangi Berbuat Kebaikan Berbuah Kebahagiaan Berbuat Keburukan Berbuah Penderitaan Kebaikan Berbuah Kebahagiaan Kejahatan Berbuah Penderitaan Perbuatan Baik Berbuah Kebahagiaan Perbuatan Buruk Berbuah Penderitaan Memahami Ini Bapak Ibu Saudara Adalah Memahami Hukum Karma Renungkan Resapi Bapak Ibu Saudara Tidak Lengkap Belajar Hukum Karma Tanpa Memahami Punar Bawa Apa itu Punar Bawa Kelahiran Kembali Kalau kita Meninggal Disini Bapak Ibu Kita Akan Lahir Lagi Di Alam Yang Baru Sesuai Dengan Karma Masing Masing Kalau Kita Mempelajari Hukum Karma Satu set Dengan Punar Bawa Kalau Tidak Tidak Lengkap Kenapa Bagaimana Saya kok Tau-tau Lahirnya Begini Kenapa Saya lahir Di Kota Medan Kalau Saya boleh Pilih Saya Maunya Belgia Bapak Ibu Kalau Saya Boleh Pilih Saya Maunya Norwegia Kuliah Kuliah Gratis Betul Ya Wah Disini Kuliah Harus Kerja Capek Wah Salah Kota Saya Kalau Boleh Pilih Tapi Kenapa Lahirnya Di Medan Bapak Ibu Karma Kehidupan Lampau Ya Tapi Ternyata Ada Niatnya Ada Misteri Tersembunyi Kenapa Saya lahir Di Kota Medan Ternyata Jadinya Bisa Belajar Dharma Betul Ya Mungkin Kalau Saya lahir Di Norwegia Tidak Tapi Mungkin Saya Transmigrasi Ke Medan Juga Ya Bapak Ibu Saudara Kenapa Hari Ini Kita Punya Wajah Seperti Ini Keluarga Seperti Ini Cara Berpikir Kecerdasan Seperti Ini Itu Berhubungan Dengan Kehidupan Lampau Namun Tidak Perlu Disesali Apa Yang Kita Bawa Dari Kehidupan Lampau Tidak Ada Gunanya Disesali Gunakan Kehidupan Bapak Ibu Tidak Perlu Mengeluh Apapun Yang Kita Dapatkan Hari Ini Gunakan Semaksimal Mungkin Selama Saya Belajar Dhamma Bapak Ibu Seorang Pria Bisa Mencapai Nibana Seorang Wanita Bisa Mencapai Nibana Orang Kaya Orang Tajir Seperti Bante Anuruda Bisa Mencapai Nibana Orang Biasa Seperti Upali Yang Hanya Seorang Tukang Cukur Bisa Mencapai Nibana Tidak Ada Perlu Khawatir Hari Ini Kita Lahir Membawa Karma Baik Lampau Seperti Apa Bapak Ibu Belajar Dhamma Akan Mencapai Kesucian Barangkali Nibana Adalah Target Yang Sangat Tinggi Namun Kesucian Itu Ada Empat Tingkat Kita Capai Setahap Demi Setahap Bante Empat Kesucian Apa Saja Buka Rekaman Kemarin Siapa Suruh Tidak Datang Gitu Ya Bapak Ibu Saudara Kita Lanjutkan Setelah Kita Memahami Hukum Karma Kita Memahami Punar Bawa Fondasi Dharma Telah Terbentuk Mengapa Ini Renungkannya Renungkan Baik-baik Semua Ajaran Sang Buddha Akan Runtuh Kalau Seseorang Tidak Menyakini Adanya Hukum Karma Dan Punar Bawa Runtuh Semua Kenapa Jadinya Seseorang Itu Masuk Ke Nihilisme Sakaya Dithi Dia Menganggap Setelah Mati Tidak Ada Lagi Kehidupan Kalau Setelah Mati Tidak Ada Lagi Kehidupan Untuk Apa Mempraktekkan Silah Misalkan Untuk Apa Berbuat Kebajikan Misalkan Apalagi Untuk Apa Menjadi Pabajita Setelah Mati Tidak Ada Lagi Kehidupan Itu Terperangkap Dalam Nihilisme Namun Kenyataannya Yang kita Dengarkan Ajaran Sang Buddha Tidak Seperti Itu Oleh Karena Itu Bapak Ibu Menyakini Hukum Karma Dan Punar Bawa Adalah Salah Satu Fondasi Dhamma Kalau Bapak Ibu Punya Sadah Pada Ajaran Sang Buddha Menyakini Hukum Karma Dan Punar Bawa Maka Bapak Ibu Akan Memenangkan Empat Jaminan Tapi Kalau Bapak Ibu Hanya Tidak Mempercayai Hukum Karma Bapak Ibu Mendapatkan Dua Jaminan Apabila Berbuat Kebajikan Apa Itu Bante Pelajaran Dua Hari Yang Lalu Nanti Pulang Cari Online Kalama Suta Bapak Ibu Saudara Sudah Paham Baik Dan Buruk Betul Sudah Tahu Rumusan Hukum Karma Betul Perbuatan Baik Berbuah Kebahagiaan Perbuatan Buruk Berbuah Penderitaan Kita sudah Belajar Punar Bawa Kemarin 31 Alam Kehidupan Wah Fondasi Bapak Ibu Sudah Sangat Kuat Bapak Ibu Saudara Memahami Pandangan Benar Yang Terakhir Adalah Dari Tiga Syarat Paling Minimal Adalah Paham Empat Kebenaran Mulia Bapak Ibu Kuatkan Konsentrasi Kita Lanjutkan Sedikit Empat Kebenaran Mulia Bapak Ibu Yang pertama Adalah Adanya Duka Banyak Orang Berpikir Bahwa Kenapa Sam Buddha Mengajarkan Adanya Duka Kalau Sam Buddha Tidak Mengajarkan Adanya Duka Kan Saya Tidak Berduka Tidak Beliau Hanya Memberitahu Apa Kenyataan Hidup Betul Ya Bukan Karena Ada Duka Dalam Ajaran Beliau Kita Menjadi Menderita Bukan Beliau Mengajarkan Kenyataan Hidup Apa Artinya Duka K K K Dua Bukan Duka K Duk K K H A Bahasa Pali Artinya Penderitaan Dan Ketidak Puasan Penderitaan Dan Ketidak Puasan Semua Kebahagiaan Yang Masih Akan Membawa Kekecewaan Pun Adalah Duka Renungkan Kalimat Ini Semua Kebahagiaan Yang Akhirnya Membawa Pada Kekecewaan Pun Adalah Duka Contoh Berkeluarga Suami Istri Kalau Berantam Terus Senin Sampai Sabtu Duka Betul Tapi ada Yang romantis Sekali Butuh Tio Cetiam Cengpun Puasi Lu Gimana Baru Satu Jam Tidak Ketemu Tapi Akhirnya Apakah Akan Kecewa Pun Akhirnya Akan Berpisah Betul Ya Itu Membuktikan Bahwa Ini Bukan Kebahagiaan Yang Tertinggi Karena Semua Kebahagiaan Yang Akhirnya Membawa Kekecewaan Pun Adalah Duka Namun Karena Manusia Pada Umumnya Belum Mencapai Nibana Tentu Kalau Disuruh Pilih Maunya Duka Atau Kebahagiaan Ini Ya Bahagia Dulu Setidaknya Bahagia Dulu Itu adalah Tahap Kita Yang Belum Mencapai Nibana Setidaknya Mempertahankan Kebahagiaan Itu Lebih Panjang Daripada Penderitaan Tugas Bapak Ibu Setiap Harinya Adalah Mempertahankan Kebahagiaan Hidup Dan Mempersingkat Sebisa-bisanya Penderitaan Hidup Sebelum Akhirnya Mencapai Nibana Bapak Ibu Saudara Sambudha Mengajarkan Kebenaran Mulia Yang Pertama Ada Duka Kenapa Sambudha Mengajarkan Ada Duka Ini Poin Terpenting Bapak Ibu Hafal Agar Umat Budha Menjadi Kuat Agar Umat Budha Menjadi Orang Yang Kuat Kenapa Kuat Bisa Menerima Kenyataan Betul Kita Akhirnya Semua Dari kita Akan Sakit Tua Dan Akhirnya Mati Bapak Ibu Mau sedih Mau Berteriak Mau Meronta-ronta Wabey Terima Tetap Tua 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 Mau Protes Satu Orang Mau Rame Rame Ajak Temannya Protes Setiap Hari Tetap Tua Tetap Tua Tapi dengan Memahami Yang pertama Adanya Duka Kita bisa Menerima Kenyataan Kenyataannya Ada duka Dalam kehidupan Ini Yang tidak Bisa Kita Hindari Sampai Kita Mengembangkan Kebijaksanaan Sakit Tua Bertemu Dengan Yang Tidak Disukai Berpisah Dengan Yang Disukai Mati Bahkan Lahir Kembali Pun Adalah Duka Karena Bapak Ibu Belum Bisa Mengatasi Kelahiran Bapak Ibu Saudara Kita Lanjut Ke Poin Berikutnya Apa Yang Menyebabkan Duka Pembuna Mengatakan Penyebab Duka Adalah Tanha Napsu Keinginan Penyebab Duka Adalah Tanha Bapak Ibu Saudara Setiap Asada Bapak Ibu Juga Sering Mempelajari Empat Kebenaran Mulia Oleh Karena Itu Malam Hari Ini Kita Membahas Sebegitu Luas Topiknya Saya Menyarankan Pulang Dari Kelas Dama Ini Besok Besok Bapak Ibu Punya Waktu Sering Sering Dengarkan Penjelasan Empat Kebenaran Mulia Dari Berbagai Biku Sehingga Bapak Ibu Mendapatkan Penjelasan Yang Jadinya Lebih Lengkap Bapak Ibu Boleh Cari Pelajaran Bante Utamo Mengenai Empat Kebenaran Mulia Lalu Bapak Ibu Boleh Dengarkan Bante Santacito Karena Beliau Berdua Mengajar Dengan Tipikal Yang Berbeda Bante Utamo Memberikan Penjelasan Yang Gampang Dipahami Bante Santacito Memberikan Penjelasan Yang Cukup Tekstual Mengikuti Kitab Suci Dan Kita Membutuhkan Keduanya Bapak Ibu Saudara Apa Maksudnya Memahami Bahwa Penyebab Duka Adalah Tanha Tanha Diterjemahkan Sebagai Napsu Keinginan Hari ini Saya Mengutip Poin Poin Krusial Dalam Artian Yang Belum Pernah Bapak Ibu Sadari Selama Ini Apa Maksudnya Pemenyebab Duka Adalah Tanha Maksudnya Adalah Yang Membuat Bapak Ibu Berduka Pun Adalah Bapak Ibu Sendiri Betul Ya Tanha Itu Apa Napsu Keinginan Punyanya Siapa Diri Sendiri Jadi 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 Kalau Bapak Ibu Telah Lenyap Napsu Keinginan Tidak Ada Dukah Batin Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Sama Sekali Kita Bisa Belajar Dari Anak Kecil Anak Kecil Yang Masih Kecil Sekali Mungkin Umur Tiga Tahun Kalau Dia Punya Permen Bapak Ibu Lima Kita Ganggu Dia Kita Ambil Dua Kita Gertak Dia Wajah Wajah Ada Yang Sampai Nangis Bapak Ibu Kenapa Dia Nangis Karena Dia Tidak Tau Kalau Itu Gertakan Karena Dia Menganggap Bahwa Lima Permen Itu Adalah Segalanya Baginya Tapi Setelah Dia Lebih Dewasa Kita Ambil Dua Permen Dia Sudah Nangis Lagi Kenapa Mungkin Dia Sudah Tau Itu Hanya Gertakan Atau Dia Sudah Tau Permen Tidak Semahal Itu Betul Tapi Apa Yang Membuat Dia Dulu Begitu Menangis Dirinya Sendiri Karena Belum Paham Dunia Lalu Apa Yang Sering Membuat Kita Berduka Bapak Ibu Diri Kita Sendiri Karena Belum Paham Dharma Jadi Bapak Ibu Saudara Kemarin Saya Cerita Kalau Bapak Ibu Saudara Belajar Dharma Dosa Lobamoha Pelan Pelan Akan Berkurang Dosa Lobamoha Pelan Pelan Akan Berkurang Tapi Satu Ciri Lagi Yang Sangat Luar Biasa Kalau Bapak Ibu Rajin Belajar Dharma Duka Batin Bapak Ibu Pelan Pelan Akan Berkurang Dan Itu Jelas Sekali Kalau Dulu Bapak Ibu Mobilnya Itu Baret Parkir Di Tempat Yang Tidak Dijaga Baret Apalagi Mobil Baru Beca Bekun Celepay Ya Tidak Bisa Makan Tidur Seminggu Tidak Rela Apalagi BK Masih Merah Sekarang Mobil Baru Masih BK Merah Sudah Ganti Saya Sudah Tidak Hapal Warna Apa Bapak Ibu Saudara Tapi Kalau Kita Sudah Belajar Dharma Cukup Lama Satu Ketika Mobil Kita Baret Tetap Sakit Hati Sakit Hati Cuma Sehari Sudahlah Soleh Bapak Ibu Amplas Bapak Ibu Pilok Bapak Ibu Saudara Semakin Bapak Ibu Belajar Dharma Semakin Berkurang Duka Ada Seorang Umat Buddha Dia Cerita Bante Dulu Saya Belum Belajar Dharma Kalau Saya Dengar Istri Saya Marah Kepala Sakit Sekali Tahu Cintinya Lalu Dia Belajar Dharma Bapak Ibu Setelah Dia Ikut Retreat Yang Cukup Panjang Dan Bermanfaat Lalu Saya Itu Pulang Lalu Istrinya Kalau Marah Marah Gimana Wah Dia Sudah Bisa Mendengar Kemaraan Istrinya Dan Batin Tidak Begitu Bergejolak Cerita Ke saya Tong Kim Bante I I Liam My Cap Si Luar Biasa Kemajuan Jadi Bapak Ibu Bisa Rasakan Itu Kalau Bapak Ibu Rajin Belajar Dharma Dicelah Duka Kita Berkurang Kalau Dulu Akan Marah Sekali Ego Berkurang Gimana Tau Ego Berkurang Kalau Dulu Tidak Dihargai Sedikit Saja Orang Tidak Manggil Kita Saja Sudah Uring Uringan Apalagi Kalau Dikata-katai Dikritik Yang Merujuk Pada Ketidakhormatan Tapi Tapi Kalau Bapak Bapak Ibu Sudah Belajar Dharma Sudah Tidak Apa Orang Akan Hormat Kita Tidak Hormat Kita Itu Di Luar Kuasa Kita Betul Di Luar Kuasa Kita Kita Tidak Bisa Ngatur Orang Lain Mau Menghargai Kita Atau Tidak Tapi Kalau Itu Anak Sendiri Keponakan Sendiri Bapak Harus Ajari Bapak Ibu Harus Ajari Dia Lewat Tidak Manggil Nanti Pas Makan Kasih Tau Dia Ketemu Orang Tua Harus Manggil Itu Kesopan Santunan Bukan Gila Hormat Tapi Mengajarkan Sopan Santun Harus Dibedakan Itu Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau Satu Hari Bapak Ibu Tidak Dihormati Latihan Tidak Perlu Iritasi Tapi Kalau Hal Itu Harus Diubah Bapak Ibu Adalah Guru Bapak Ibu Adalah Atasan Bapak Ibu Adalah Orang Tua Tetap Memberitahu Mereka Tapi Cara Mengajarkannya Dengan Kebijaksanaan Cari Waktu Yang Tepat Diberitahu Bapak Ibu Saudara Tanha Napsu Keinginan Adalah Sumber Dukha Itu Artinya Semua Dukha Yang Kita Alami Problemnya Kita Sendiri Yang Buat Namun Untuk Memahami Ini Prosesnya Itu Pelan Pelan Bapak Ibu Saudara Yang Ketiga Ada Jalan Ada Lenyapnya Dukha Artinya Sambudha Memberitahu Kita Bahwa Dukha Yang Kita Alami Saat Ini Itu Benar Benar Bisa Lenyap Semuanya Dan Itu Adalah Informasi Bapak Ibu Kita Belum Mencapainya Namun Akan Kita Praktekan Pada Tahap Keempat Bapak Ibu Saudara Saudari Tahap Pertama Sampai Tahap Ketiga Empat Kebenaran Mulia Mari Kita Hapal Supaya Tidak Lupa Nomor Satu Apa Adanya Dukha Memahami Ini Membuat Kita Menjadi Kuat Bisa Menerima Kenyataan Yang Kedua Tanha Adalah Sumber Dukha Betul Napsu Keinginan Menyadari Ini Kita Tahu Yang Membuat Kita Berduka Bukan Tetangga Bukan Adik Kakak Yang Membuat Kita Berduka Diri Kita Sendiri Kurangi Tanha Dosa Lobamoha Masalah Akan Berkurang Yang Ketiga Ada Lenyapnya Dukha Keadaan Lenyapnya Dukha Yang Kita Kenal Sebagai Nibana Yang Kita Kenal Sebagai Pencapaian Arahat Adalah Kenyataan Nomor Satu Sampai Tiga Sam Buddha Memberitahu Kita Kenyataannya Seperti Itu Jadi Sam Buddha Hanya Memberitahu Kita Kenyataannya Seperti Itu Ini Adalah Nyatanya Apa Yang Kita Alami Lalu Ajaran Buddha Yang Sesungguh Sungguh Mengajarkan Kita Keluar Dari Dukha Adalah Yang Nomor Empat Saya akan Bahas Sangat Panjang Setelah Saya Ceritakan Satu Kisah Yang Menarik 8 30 Sebentar Lagi Berarti Bapak Ibu Sudah Belajar Dharma Lebih Kurang 50 Menit Konsentrasi Sudah Kurang 30 Persen Yang Mau Minum Minum Dulu Bapak Ibu Saudara Kalau Kita Flashback 40 Tahun Yang Lalu 50 Tahun Yang Lalu 60 Tahun Yang Lalu Bisa Dikatakan Ajaran Dharma Itu Mati Suri Agama Buddha Terbungkus Terjaga Oleh Kelenteng Kelenteng Ada Sang Buddha Ada Bodhisatta Dalam Bentuk Arca Buddha Rupang Namun Hampir Tidak Ada Yang Mengajarkan Dharma Apalagi Seintensif Hari Ini Cerita Yang Saya Pikir Jarang Bapak Ibu Dengar Atau Mungkin Belum Pernah Bapak Ibu Saudara Saya In Menceritakan Perjuangan Perjuangan Para Bante Bante Senior Yang Pernah Saya Dengarnya Saya pun Tidak Ada Di Jaman Itu Tapi Ini Yang Saya Dengar Agar Setelah Kita Mendengar Ini Kita Jadi Bisa Mengetahui Dan Memunculkan Rasa Bahagia Rasa Syukur Bahkan Rasa Kagum Bahwa Hari Ini Kita Bisa Belajar Dharma Dengan Baik Adalah Berkat Perjuangan Para Bante Senior Bapak Ibu Saudara 45 50 Tahun Yang Lalu Wihara Pun Apalagi Yang Terawada Hampir Tidak Ada Dulu Mas Sampati Masih 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 Hadir Itu Pun Saya Tidak Tau Wihara Masih Yang Dipajang Itu Sudah Berapa Tahun Yang Lalu Saya Tidak Tau Katakanlah Itu Adalah 10 Tahun Yang Lalu Atau 15 Tahun Yang Lalu Artinya Itu Pun Tidak Sampai 25 Tahun Yang Lalu Betul Jadi Kalau Kita Flashback 50 Tahun Yang Lalu Kulit Sekali Mencari Wihara Yang Paham Tata Cara Hidup Para Bikku Jadi Bagaimana Cara Bertahan Para Bante Senior Ini Saya Diceritakan Bante Panyawaro Beliau Banyak Numpang Di Klenteng Demi Mengajarkan Dharma Beliau Banyak Numpang Di Klenteng Pada Saat Itu Bikku Sedikit Sekali Bikku Sedikit Sekali Baja Tidak Gencar Seperti Hari Ini Hari Ini Bikku STI Jumlanya Sekitar 102 Atau 03 Naik Turun Ya Benar Ya Naik Turun Kadang Ada Yang Gabung Ada Yang Keluar Begitu Bapak Ibu Saudara Itu Pun Umat Buddha Masih Menganggap Bikku Sedikit Minta Ampun Kenapa Karena Wihara Pembinaan STI Lebih Kurang 500 Bikkunya Cuma 100 Mau Dibagi Satu Wihara Satu Saja Tidak Ketemu Kota Medan Sudah Sangat Beruntung Hampir Selalu Ada Bikku Yang Wihara Wihara Di Luar Sana Setahun Cuma Mengundang Bikku Satu Atau Dua Kali Beneran Jadi Setahun Ketemu Para Bikku Satu Atau Dua Kali Hanya Untung Ada Para Romo Dari Magabudi Romo Ramani Yang Menjaga Ajaran Buddha Bapak Ibu Saudara Satu Ketika Ini Yang Saya Dengar Sukhaduka Beliau Pernah Beliau Cerita Ke Saya Beliau Harus Berpindah Dari Satu Kota Ke Kota Yang Lain Tapi Tidak Ada Yang Jemput Akhirnya Bagaimana Beliau Jalan Kaki Bapak Ibu Jauh Jauh Sekali Beliau Jalan Kaki Untuk Kembali Ke Wihara Mendut Dari Kota Lain Lalu Beliau Jalan Sampai Tengah Jalan Ada Bus Yang Tiba-tiba Berhenti Pak Naik Pak Naik Beliau Mau Naik Tapi Bayarnya Pakai Apa Betul Ya Mau Naik Tapi Tidak Bisa Naik Lalu Kerneknya Bilang Naik Pak Naik Akhirnya Beliau Ingat Beliau Mendapatkan Dana Dari Umat Seikat Pensil Seikat Pena Atau Pensil Saya Lupa Katakanlah Seikat Pena Seikat Pena Bapak Ibu Beliau Keluarkan Dari Yam Mas Bayar Pakai Ini Boleh Pakai Pen Untung Kerneknya Baik Nggak Apa Pak Naik Aja Tidak Usah Bayar Tidak Gampang Bapak Ibu Perjuangan Beliau Mengajar Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Satu Lagi Cerita Saya Dengarnya Saja Nggak Sanggup Dengar Saja Nggak Sanggup Satu Ketika Beliau Pernah Mengajar Di Desa Yang Jauh Jauh Sekali Sampai Disana Beliau Mengajar Seperti Biasa Lalu Beliau Diantarkan Air Minum Bapak Ibu Saudara Air Minumnya Keruh Seperti Air Sungai Yang Cuma Digodok Air Sungai Yang Direbus Mungkin Air Disana Memang Keruh Mau Diapakan Juga Nggak Bisa Nggak Bisa Jernih Tapi Mereka Rebus Karena Pas Datang Airnya Panas Tapi Keruh Ancoh Bulim Cuita Limpo Cesi Gimana Ini Nggak Minum Haus Kalau Diminum Nanti Setengah Mati Saking Hausnya Beliau Beliau Minum Juga Kita Bayangkan Nggak Sanggup Apalagi Menjalani Setelah Itu Selesai Dari Sana Beliau Demam Lalu Batuk Satu Bulan Pernah Lagi Duka Beliau Seperti Ini Saya Pernah Mengalami Tapi Versi Yang Gampang Beliau Mengajar Di Satu Tempat Kursinya Ini Adalah Kursi Rotan Tidak Tahu Beliau Mengajar Dimana Di Desa Pokoknya Kursinya Adalah Kursi Rotan Karena Jarang Ada Biku Yang Hadir Maka Kursi Itu Hampir Tidak Pernah Dipakai Ini Sama Seperti Nasib Biku Saya Kalau Ke Wihara Desa Dimana Mana Itu Kuti Jarang Dipakai Setahun Mungkin Hanya Dipakai Satu Dua Kali Betul Jadi Kalau Malam Kita Mau Istirahat Di Desa Itu Tidak Seperti Kota Yang Terang Kalau Sudah Malam Semua Umat Hilang Jadi Wihara Itu Benar Benar Tersisa Saya Kamar Itu Dipakai Mungkin Setahun Cuma Sekali Dua Kali Apa Yang Terjadi Kadang Kadang Kalau Sudah Malam Rasanya Rumah Itu Kosong Tapi Kok Di Depan Pintu Ada Yang Ngobrol Sileo Bapak Ibu Belum Pernah Rasakan Ancoho Sabe Sata Bawantu Sukitata Betul Cuma Saya Sudah Kebal Biar Saja Ngobrol Mereka Ngobrol Di Luar Saya Tidur Jadi Bapak Ibu Balada Parabiku Jadi Bapak Ibu Saudara Ini Kursi Kursi Rotan Bapak Ibu Lama Sudah Tidak Dipakai Ternyata Ada Kutunya Kutunya Naik Semua Beliau Harus Bertahan Mengajar Dharma Sembari Ini Kaki Gatal Semua Biasanya Kalau Baju Pakaian Itu Terkena Kutu Obatnya Itu Direbus Tapi Biku Tidak Boleh Membunuh Betul Ya Kasian Kalau Kutu Itu Direbus Akhirnya Bagaimana Selesai Cerama Belum Bisa Istirahat Muka Jubanya Cari Pelan Pelan Cari Kutunya Satu Demi Satu Kalau Tidak Besok Tidak Bisa Dipakai Tidak Gampang Bapak Ibu Demi Berkembangnya Buddha Dharma Saya Pernah Mengalami Ini Tapi Versi Sangat Gampang Ya Satu Persen Dari Penderitaan Kutu Saya Pernah Mengajar Di Satu Kota Di Bawah Sini Tidak Tau Kenapa Nyamuk Banyak Minta Ampun Pantesan Disediakan Minyak Kayu Putih Disini Tapi Saya Tidak Ada Pengalaman Cerama Sudah Dimulai Kan Tidak Mungkin Saya Stop Untuk Sebanyak Yang Aneh Cebang Bawa Peca Yuseng Tidak Mungkin Sudahlah Bersabarlah Saya Dua Kali Mengalami Itu Satu Kali Lagi Itu Wihara Acaranya Adalah Meditasi Bersama Jam Tujuh Sampai Jam Delapan Tiga Puluh Instruksi Setengah Jam Meditasi Satu Jam Tidak Tau Kenapa Semoga Yang Mendengar Saya Tidak Sebut Nama Wiharanya Tapi Kalau Pemilik Wiharanya Nonton Online Ini Bagus Juga Tolong Diperbaiki Selama Meditasi Nyamuknya Banyak Sekali Gimana Meditasi Saya Duduk Di Depan Tegak Baru Saya Ajari Meditasi Bapak Ibu Harus Tegak Apapun Gangguan Abaikan Apapun Gangguan Abaikan Saya Di depan Bapak Ibu Yang Hadir Sedikit Paling Cuma Delapan Atau Sepuluh Meditasi Ini Gigit Sini Gigit Beneran Digigit Nafas Masuk Nafas Keluar Setengah Jam Itu Lamanya Minta Ampun Jadi Bukan Bapak Ibu Saja Nunggu Alaram Berbunyi Saya Juga Tunggu Saya Diserbu Nyamuk Lalu Selesai Cerama Bapak Ibu Selesai Meditasi Jagain Meditasi Satu jam Selesai Meditasi Tau Tidak Umatnya Bilang Apa Saya Tidak Akrab Dengan Umat Di sana Karena Saya Diundang Hanya Untuk Satu jam Sesi Itu Tidak Pernah Nginap Di Wihara Itu Selesai Saya Jagain Meditasi Satu jam Umatnya Bilang Begini Bante Hebat Sekali Bante Bante Bisa Tahan Digigit Nyamuk Katanya Kami Dari Belakang Terus Memantau Waduh Tidak Ada Yang Meditasi Karma Buruk Berbuah Saya Berpikir Saya Kuat Di Depan Demi Yang Di Belakang Tidak Ada Yang Meditasi Semua Mantauin Saya Sambil Gini Gini Mantauin Saya Nah Itulah Balada Seorang Biku Bapak Ibu Saudara Jadi Bapak Ibu Mendengar Cerita Ini Berbahagia Fasilitas Begitu Baik Kita Meditasi Disini Tidak Ada Nyamuk Nah Itulah Sedikit Cerita Dari Apa Yang Pernah Saya Dengar Banyak Lagi Cerita Cerita Yang Lain Namun Kita Harus Melanjutkan Pelajarannya Tidak Gampang Tapi Jangan Jadi Takut Yang Sebelah Kiri Kalau Ada Niat Jadi Biku Maju Saja Kutu Nyamuk Makluk Tampuk Biokin Bapak Ibu Saudara Baik Flashback Sedikit Kita Sudah Belajar Baik Dan Buruk Kita Sudah Belajar Apa Itu Hukum Karma Kita Sudah Belajar Punar Bawah Lalu Kita Sudah Belajar Jalan Jalan Mulia Benusur Delapan Nomor Satu Pandangan Benar Tapi Belum Selesai Empat Kebenaran Mulia Nomor Satu Adalah Dukah Nomor Dua Adalah Tanha Sebab Dukah Nomor Tiga Adalah Nibana Ada Keadaan Lenyapnya Dukah Nomor Empat Kembali Jalan Menuju Lenyapnya Semua Dukah Ini Adalah Kembali Jalan Mulia Berunsur Delapan Jadi Belajar Empat Kebenaran Mulia Dan Jalan Mulia Berunsur Delapan Itu Seperti Belajar Sebuah Pelajaran Yang Melingkar Kalau Kita Bahas Empat Kebenaran Mulia Ketemunya Jalan Mulia Berunsur Delapan Bapak Ibu Saudara Kita Lanjutkan Wah Sudah Jam Sembilan Ternyata Tapi Masih Kuat Semuanya Setelah Dengar Cerita Balada Seorang Biku Bapak Ibu Saudara Jalan Mulia Berunsur Delapan Itu Kita Harus Hafal Nomor Satu Pandangan Benar Kalau Pandangan Belum Benar Yang Lain Itu Belum Bisa Benar Saya Ulangi Satu Kalimat Yang Sangat Penting Tidak Ada Meditasi Benar Tanpa Tujuh Faktor Pendukung Di Bawahnya Apa Tujuh Faktor Pendukung Di Bawahnya Pandangan Benar Pikiran Benar Ucapan Benar Perbuatan Benar Penghidupan Benar Usaha Benar Sati Benar Baru Ada Samadhi Benar Ya Meditasi Benar Itu Nomor Berapa Nomor Delapan Sambudha Mengatakan Tidak Ada Meditasi Benar Tanpa Tujuh Faktor Di Bawahnya Pikiran Benar Sampai Sati Benar Yang Penasaran Silahkan Dicatat MN Sepasi 117 Majima Nikaya 117 Maha Tatari Sakasuta Nanti Pulang Baca Sendiri Bapak Ibu Saudara Kalau Pandangan Sudah Benar Tahu Baik Dan Buruk Tahu Hukum Karma Wipaka Punar Bawa Empat Kebenaran Mulia Muncullah Pikiran Benar Apa Itu Pikiran Benar Gampang Sekali Pikiran Benar Itu adalah Pikiran Yang Diliputi Oleh Meta Pikiran Yang Diliputi Oleh Meta Sebenarnya Kata Meta Sudah Mewakili Karuna Dan Mudita Sebenarnya Bagaimana Kita Bisa Meta Kalau Tidak Ada Mudita Betul Ya Orang Kalau Sudah Meta Batin Karuna Dan Mudita Itu Muncul Mengikuti Kalau UPK Harus Melalui Latihan Samadhi Bapak Ibu Saudara Pikiran Benar Syaratnya Adalah Yang Jauh Dari Dosa Lobam Moha Dan Bercita Rasa Meta Bapak Ibu Hafal Ini Apalagi Yang Mengajar Dharma Jadi Tau Gampang Sekali Menjelaskan Karena Kalau Kita Tidak Hafal Kita Tiba-tiba Bisa Lupa Kadang Murid 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 Anak Sendiri Paham Pandangan Benar Pikiran Benar Bedanya Apa Ayo Si Begidau Bapak Ibu Hafal Pandangan Benar Itu Tau Baik Buruk Hukum Karma Wipaka Dan Empat Kebenaran Mulia Pikiran Benar Itu Yang Diliputi Oleh Meta Bapak Ibu Saudara Kemudian Ucapan Benar Nomor Tiga Ucapan Benar Bapak Ibu Sama Yang Diliputi Oleh Meta Karena Apa Yang Kita Ada Dalam Pandangan Menjadi Pikiran Apa Yang Kita Pikirkan Menjadi Ucapan Namun Ucapan Benar Ini Dipertegas Oleh Sang Buddha Yang Tidak Melanggar Musawada Jadi Ketika Kita Mengingat Ucapan Benar Ingatlah Tidak Melanggar Musawada Musawada Itu Ada Empat Bapak Ibu Bukan Hanya Tidak Berbohong Namun Tidak Berkata Kasar Tidak Memfitna Tidak Mengadu Domba Dan Satu Lagi Tidak Gossip Yang Buruk Bapak Ibu Jangan Sepelekan Nomor Dua Yang Terakhir Sangat Sulit Untuk Dipraktekkan Coba Bapak Ibu Bayangkan Kalau Teman Kita Curhat Orang Yang Dia Benci Kalau Kita Tidak Hati-hati Kita Ikut Marah Oh Tidak Lukong Ilang Memang Anekuan Betul Ya Kalau Bapak Ibu Tidak Sadar Lama-lama Bapak Ibu Lanjutkan Bisa Menjadi Mengadu Domba Terima Bapak Bapak Memang Bisa Muncul Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Tidak 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 Sama Cerita Hal-hal Yang Merugikan Orang Lain Bapak Ibu Saudara Mengingat Ucapan Benar Ingatlah Tidak Melanggar Empat Musawada Kata Kasar Memfitna Mengadu Domba Gosip Yang Buruk Selanjutnya Perbuatan Benar Perbuatan Benar Itu Adalah Perbuatan Yang Didasari Oleh Meta Karuna Dan Mudita Serta Juga UPK Agar Menjadi Lengkap Namun Yang Paling Jelas Adalah Meta Perbuatan Benar Bapak Ibu Yang Tidak Melanggar Pancasila Tidak Melanggar Pancasila Dan Bermanfaat Bagi Makhluk Lain Contohnya Apa Contohnya Adalah Berdana Berdana Itu Berbuat Kebaikan Berdana Itu Tidak Hanya Uang Kebetulan Kata Dana Dalam Bahasa Indonesia Sudah Jadi Uang Tapi Kata Dana Dalam Bahasa Pali Adalah Kebajikan Hanya Digunakan Oleh Bahasa Indonesia Adalah Uang Sehingga Umat Buddha Sering Menganggap Berdana Itu Hanya Pikirannya Uang Padahal Berdana Itu Tidak Hanya Uang Memberi Nasihat Perhatian Pertolongan Energi Dan Sebagainya Oleh karena itu Sambudha Mengatakan Dana Damang Danang Jinati Pernah Mendengar Sambudha Menggunakan Kata Dana Ini Sebagai Apa Kebaikan Dana Damang Dana Jinati Kalau 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 kita Ganti Dana Sebagai Uang Jadi Kacau Maknanya Betul Ya Uang Dharma Adalah Yang Tertinggi Mati Saya Saya Tadi Mau Ucap Takut Semoga Nanti Disensor Tapi Itu Keliru Menganggap Dana Berdana Hanya Uang Adalah Keliru Bapak Ibu Saudara Berdana Adalah Berbuat Baik Bapak Ibu Saudara Tidak Melanggar Lima Silah Tidak Saya Bahas Lagi Saya Bahas Nomor Dua Saja Jangan Mencuri Tapi Apa Maksudnya Saya Ngincerita Saya Pernah Ketemu Pencuri Bapak Ibu Saudara Waktu Itu Saya Di Wihara Mandut Saya Pun Sudah Pernah Jadi Korbannya Jadi Satu Ketika Saya Turun Dari Lantai Dua Ke Lantai Satu Tiba Tiba Ada Orang Tidak Dikenal Pakaiannya Sederhana Bapak Ibu Sedang Mencari Cari Sandal Saya Tidak Ada Niat Buruk Pikiran Buruk Sedikit Pun Muncul Tidak Ada Saya Cuma Tanya Dia Harai Kapi Nyari Apakah Gitu Ya Kocoy Hami Gitu Ya Harai Nak Kapi Saya Tanya Dia Gitu Dia Jawab Saya Harong Tau Kap Lumpi Nyari Sandal Bante Sandalnya Kenapa Saya Tanya Dia Sandal Saya Rusak Dia Beneran Bawa Sandal Yang Sudah Putus Sandal Saya Rusak Dengan Penuh Kebaikan Bapak Ibu Saya Cepat Cariin Sandal Karena Stok Sandal Bekas Kami Banyak Kenapa Banyak Murid Pak Baja Saya Mereka Kalau Pak Baja Datang Pakai Sandal Yang Sederhana Lalu Pas Pulang Keluarganya Bawain Sandal Yang Dia Pakai Sehari Hari Yang Bagus Cuma Sandal Yang Bagus Kadang Kadang Tidak Sesuai Standar Wihara Jadi Mereka Tidak Bisa Pakai Atau Kadang Kadang Keluarganya Pas Datang Membawa Pas Dia Mau Lepas Juba Selesai Pelatihan Keluarganya Bawa Kemeja Bawa Trozers Selana Panjang Selana Selana Bawa Sepatu Sandalnya Dia Tinggal Begitu Saja Kadang Kadang Tertumpuk Kita Kumpulin Sampai Pernah Satu Karung Beras Ya Kemudian Nanti Didanakan Ke Wihara Wihara Desa Jadi Saya Cepat Cariin Sandal Saya Kasih Dua Bapak Ibu Bawa Meta Ya Tidak Apa Dia Jalan Ya Sudah Jalan Lima Menit Saya Baru Sadar Itu Maling Sandal Mati Saya Itu Maling Sandal Profesional Karena Sandal Saya Juga Pernah Hilang Bapak Ibu Lalu Di gedung Kami Ada Bante Dari Inggris Sandalnya Hilang Dua Kali Jadi Setiap Dia Masuk Lantai Satu Sandalnya Dia Bawa Kekuti Dia Hilang Sandal Dua Kali Sangking Profesionalnya Saya Ketemu Pun Tidak Curiga Bapak Ibu Jangan Tiru Rupanya Kalau Mau Nyurik Sendal Bawa Sendal Putus Bapak Ibu Saudara Dulu Saya Pernah Ke Bodh Gaya Ke India Di India Juga Sering Barang Hilang Jadi Ketika Kita Mau Masuk Kedung Utama Wihara Tempat Sambudha Mencapai Kesucian Disana Sandal Tidak Boleh Masuk Jadi Kita Ada Dua Pilihan Pilihan Yang Pertama Masukkan Kedalam Tas Kalau Membawa Tas Pilihan Yang Kedua Parkir Saja Di Sebelah Kiri Atau Kanan Berserak Masalahnya Kalau Sandal Bapak Ibu Has Papis Birken Stock Matilah Keluar Pasti Caichen Hilang Pasti Tapi Kalau Bapak Ibu Pakainya Swallow Aman Lalu Merek Merek Lain Mungkin Masih Aman Tapi Siapa Yang Kalau Sudah Niat Damayatra Pakai Swallow Betul Ya Hampir Tidak Nah Bapak Ibu Saudara Saya Ada Triknya Saya Belajar Dari Mereka Yang Sering Ke India Dua Cara Tetap Cara Paling Aman Adalah Masukkan Kedalam Tas Bawa Kantong Plastik Tapi Kalau Tidak Ada Tas Tidak Bisa Titip Orang Ini Caranya Sandal Sebelah Kiri Simpan Di Parkir Di Lantai Kiri Yang Kanan Taruh Di Ujung Kanan Nah Itu Triknya Jadi Kalau Malingnya Lihat Has Papis Dia Cari 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 Si Loh Sesangnya Tidak Ketemu Bapak Ibu Mungkin Dia Akan Menyerah Mungkin Tapi Kalau Dia Punya Wiria Habis Juga Itu Triknya Bapak Ibu Saudara Perbuatan Benar Itu Tidak Melanggar Lima Sila Janganlah Mencuri Mereka Yang Sulit Sekali Mencari Nafkah Rejeki Tidak Jalan Jalan Apapun Yang Dilakukan Sulit Sekali Mencari Nafkah Mereka Sedang Dicengkram Oleh Karma Buruk Lampau Salah Satunya Adalah Karma Dari Mencuri Ketika Buah Karma Itu Berbuah Sangat Tidak Menyenangkan Tapi Ketika Melakukan Kejahatan Orang Tidak Mau Rem Betul Ya Jadi Bapak Ibu Janganlah Berbuat Jahat Lanjut Penghidupan Benar Penghidupan Benar Itu adalah Bekerja Dengan Cara Yang Tidak Merugikan Orang Lain Mencari Nafkah Yang Tidak Merugikan Orang Lain Contohnya Apa Menjual Racun Menjual Senjata Menjual Binatang Zaman Dulu Ada Perdagangan Manusia Sekarang Sudah Tidak Ada Kecuali Yang Ilegal Kalau Dulu Itu Lumrah Manusia Diperdagangkan Zaman Perbudakan Bapak Ibu Saudara Hindari Pekerjaan Yang Banyak Merugikan Orang Lain Namun Saya Paham Ada Orang Yang Dia Ketika Belajar Dharma Pekerjaannya Sendiri Itu Sudah Juga Ada Merugikan Orang Lain Tidak Perlu Gelisah Pelan Transisi Kalau Bapak Ibu Langsung Tidak Kerja Hari Ini Anak Istri Tidak Makan Anak Jadi Putus Sekolah Kadang Saya Ngajar Di Satu Desa Atau Satu Kota Hampir Semuanya Nelayan Apa Yang Bisa Saya Katakan Betul Apakah Nelayan Tidak Punya Hak Belajar Dharma Tetap Punya Hak Belajar Nelayan Yang Tidak Paham Dharma Betul Ya Tidak Ada Yang Bisa Mereka Lakukan Ya Sudah Jalan Dulu Pelan Pelan Nanti Cari Solusinya Kalau Tidak Ada Solusi Sama Sekalipun Ya Sudah Jalan Dulu Tetap Datang Kebaktian Belajar Dharma Nanti Setidak Tidaknya Walaupun Setiap Hari Ada Karma Buruk Yang Dilakukan Karma Baik Tetap Berjalan Bapak Ibu Saudara Namun Kalau Kita Punya Keberuntungan Kita Punya Usaha Pelan Pelan Transisi Pelan Cari Jalan Yang Lebih Baik Bapak Ibu Saudara Selanjutnya Tiga Yang Selanjutnya Bapak Ibu Tapi Sebelum Saya Masuk Yang Tiga Ini Kita Hafal Dulu Lima Yang Pertama Jalan Belum Belum Suruh Delapan Nomor Satu Adalah Pandangan Benar Nomor Dua Pikiran Benar Nomor Tiga Ucapan Benar Nomor Empat Perbuatan Benar Nomor Lima Penghidupan Benar Harus Hafal Bapak Ibu Jalan Mulia Berunsur Delapan Adalah Intisari Ajaran Sang Buddha Empat Kebenaran Mulia Itu Tiga Yang Pertama Itu Adalah Kenyataan Hidup Intisarinya Ada Di Nomor Empat Betul Ya Ada Duka Itu Adalah Kenyataan Hidup Tanha Sebab Duka Itu Adalah Kenyataannya Dan Ada Keadaan Tanpa Duka Itu Adalah Kenyataan Hidup Namun Obat Yang Sesungguhnya Adalah Jalan Mulia Berunsur Delapan Hari ini Kita akan Belajar Dengan Sangat Seksama Pandangan Benar Pikiran Benar Ucapan Benar Perbuatan Benar Penghidupan Benar Enam Tujuh Delapan Adalah Proses Cita Bawana Pengembangan Batin Kenapa 678 Khusus Praktek Yang membuat Batin Menjadi Lebih Luhur Nomor Enam Harus Dihafal Karena ini Sering sekali Salah kaprah Nomor Enam Adalah Usaha Benar Sama Wayama Kenapa Sering Salah kaprah Karena Saya pernah Melihat Dulu Dibuat Dhamathok Rentetan Satu Pandangan Benar Narasumbernya A Pikiran Benar Narasumbernya B Ketika Usaha Benar Narasumbernya Pebisnis Karena Dianggap Usaha Benar Adalah Bisnis Benar Yang Ajar Ekonom Orang Yang Pintar Berbisnis Bapak Ibu Saudara Bukan Demikian Usaha Benar Itu Adalah Empat Hal Dipraktekkan Yang Pertama Pikiran Buruk Yang Belum Muncul Diusahakan Tidak Muncul Yang Kedua Pikiran Buruk Yang Sudah Ada Dilenyapkan Yang Ketiga Pikiran Baik Yang Belum Muncul Dimunculkan Yang Keempat Pikiran Baik Yang Sudah Muncul Dikembangkan Pikiran Buruk Yang Belum Muncul Diusahakan Tidak Muncul Yang Sudah Muncul Dilenyapkan Nomor Dua Ini Penting Sekali Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Hari Ini Masih Membenci Satu Dua Orang Pelan Pelan Dilenyapkan Tidak Ada Kebaikan Dalam Kebencian Apapun Alasannya Nanti Saya Dulu Disakiti Saya Ini Tidak Ada Kebencian Itu Tidak Ada Manfaatnya Kalau Bapak Ibu Sudah Belajar Dharma Sedemikian Lama Tapi Satu Orang Ini Bapak Ibu Benci Sekali Dua Orang Ini Bapak Ibu Benci Sekali Bagaimana Praktek Dharma Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Kecuali Dia Iya Toh Tidak Fair Bapak Ibu Baca Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Kecuali I Jangan Bagaimana Latihannya Seperti itu Pelan Pelan Dikurangi Saya tidak Menyalahkan Bapak Ibu Punya Kebencian Karena Saya tidak Tahu Apa yang Dulu Bapak Ibu Hadapi Saya Pun Pernah Disakiti Dan Saya Pun Ada Kebencian Kalau Disakiti Tapi Tugas Kita Semua Kebencian Itu Jangan Dirawat Kebencian Itu Jangan Dipupuk Kebencian Itu Dikurangi Dari Bulan Ke Bulan Bulan Ke Bulan Bapak Ibu Cek Sendiri Ada Satu dua Orang Bapak Ibu Benci Sekali Pelan Pelan Dulu 100% Pulang Dari Cerama Tinggal 50% Besok Pelan Kurang Kurang Kalau Tidak Bapak Ibu Baca Sabesata Tidak Fair Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Kecuali Ilang Nokai Lokau Puasi Tidak Bisa Bapak Ibu Saudara Usaha Benar Adalah Empat Dihafal Aduh Bante Banyak Sekali Yang Mau Dihafal Inilah Cara Para Biku Dulu Belajar Pikiran Buruk Yang Belum Muncul Diusahakan Tidak Muncul Pikiran Buruk Yang Sudah Muncul Dilenyapkan Pikiran Baik Yang Belum Muncul Diusahakan Untuk Muncul Yang Sudah Muncul Dikembangkan Ini Nomor Enam Bapak Ibu Nomor Tujuh Perhatian Benar Perhatian Benar Saya Jelaskan Singkat Saja Karena Nomor Tujuh Nomor Delapan Ini Kalau Mau Kita Bahas Itu Satu Topik Dhamma Kelas Tapi Perhatian Benar Adalah Kita Memperhatikan Sesuai Dengan Bulir Bulir Dhamma Memperhatikan Batin Dan Jasmani Dikaitkan Dengan Dharma Bagaimana Maksudnya Salah Satu Praktek Sati Benar Adalah Misalkan Ketika Marah Muncul Bapak Ibu Bisa Memahami Marah Sedang Muncul Dalam Batinku Itu Sudah Sati Benar Bila Disertai Dhamma Kemarahan Ini Bukan Hal Yang Baik Jadi Bapak Ibu Mengalami Sesuatu Pada Badan Jasmani Bapak Ibu Sakit Kaki Ini Sakit Menyadari Kaki Ini Sakit Adalah Bagian Dari Anicah Dan Dukah Bapak Ibu Meletakkan Perhatian Dan Juga Perenungan Terhadap Dharma Ini Adalah Bagian Dari Sati Benar Dalam Kehidupan Sehari-hari Ketika Kita Membahas Meditasi Tentu Sati Benar Ini Menjadi Fondasi Fondasi Agar Kita Dapat Memegang Objek Samadhi Dalam Keseharian Memperhatikan Batin Dan Jasmani Dan Merenungkannya Sesuai Dengan Bulir-bulir Dhamma Nomor Delapan Bapak Ibu Saudara Samadhi Benar Mungkin Cukup Mengejutkan Sam Buddha Mengatakan Samadhi Benar Adalah Yang Membawa Pada Pencapaian Jana Satu Jana Dua Jana Ketiga Dan Jana Keempat Yang Hanya Tidak Lagi Bisa Saya Bahas Karena Waktu Kita Habis Kalau Bapak Ibu Penasaran Sekali Cari Video Saya Tahun Lalu Bahaya Berawa Sutah Tahun Lalu Saya Mengajar Kalau Tidak Salah Di Medan Tapi Kalau Salah Berarti Di Kepri Tapi Ada Rekaman Online Yang Di Kepri Itu Kelas Untuk Para Atasilani Tapi Saya Juga Ngajar Suta Ini Di Klaten Dan Di Solo Sekarang Channel Banyak Sekali Bapak Ibu Cari Cari Sendiri Kalau Bapak Ibu Sudah Cari Cari Bante Mas Sampatin Tidak Ada Tahun Depan Saya Datang Lagi SPD Ngajarnya Bayab Berawa Suta Tapi Suta Suta Sangat Indah Di Sana Ada Penjelasan Jana Satu Jana Dua Jana Tiga Jana Keempat Saya Bahas Satu Saja Jana Kedua kenapa saya bahas jana kedua begini Bapak Ibu jangan takut bagi yang belum tahu jana apa itu jana jana adalah tingkat konsentrasi yang muncul dari meditasi, apa ciri-cirinya ketika Bapak Ibu mencapai jana kedua disana tidak hadir witaka dan wicara awal pemikiran dan keberlanjutan pemikiran, apa maksudnya, apa itu awal pemikiran, ini bagian terakhir ya setelah itu kita buka tanya jawab Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu duduk tenang begini, bisa enggak pikiran muncul, bisa ya contoh besok hari Kamis, oke Macai Paisi pikiran pertama, besok hari Kamis tapi kalau Bapak Ibu muncul satu topik pikiran, muncul satu butir pikiran besok hari Kamis apakah pikiran itu berhenti? tidak satu menjadi sepuluh sepuluh menjadi seratus besok hari Kamis eh libur besok libur ya ya hari Pancasila ya mau sarapan apa anak-anak enggak sekolah mikir, 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 mikir jadi banyak ya nah witaka adalah awal pemikiran wicara adalah berperkembang biakan pikiran jadi Bapak Ibu Saudara pada jana kedua witaka dan wicara tidak hadir apa maksudnya kalau Bapak Ibu bermeditasi nafas masuk nafas keluar hingga pencapaian jana kedua tidak ada sedikitpun suara hati dalam pikiran ya jadi kalau Bapak Ibu sudah diklaim oleh siapapun ah Anda sudah jana kedua gampang Bapak Ibu tutup mata lihat ada ada enggak yang bicara dalam hati tiba-tiba ada suara ikham kompor lah nah itu belum jana kedua ya masih bertanya sudah tutup kompor belum ya belum jana kedua jadi Bapak Ibu Saudara pencapaian jana kedua adalah lenyapnya witaka dan wicara walaupun Bapak Ibu belum membahas empat ini tahu yang ini Bapak Ibu jadi tahu ciri-ciri samadhi yang maju samadhi yang maju itu batin menjadi tenang ya ributnya batin ini berkurang dan kalau Bapak Ibu mencapai jana kedua benar-benar batin menjadi diam untuk pertama kali dalam hidup Bapak Ibu Saudara karena Bapak Ibu batinnya tidak pernah diam betul ya diam diamnya batin pada pencapaian jana kedua ini buku-buku lama itu menerjemahkannya sebagai kediaman para Arya tapi karena salah kaprah jadinya menganggap kediaman ini adalah tempat betul ya harusnya adalah Aryan silent kalau tahu silent langsung tahu diamnya para suciwan pencapaian jana kedua adalah diamnya pikiran di dalam batin bagaimana jana pertama bante melemah ya jadi suara-suara hati yang biasanya ribut ini melemah menjadi sedemikian lemah Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu batinnya ribut suka atau duka duka buktinya apa mau tidur tidak bisa betul ya simluan mau tidur tidak bisa kebalikan dari itu adalah melemahnya witaka dan wicara jadi Bapak Ibu hari ini tahu melemahnya witaka wicara dalam bahasa Pali artinya apa batin yang ribut ribut tidak berhenti ini melemah tapi masih ada pada jana kedua lenyap jadi Bapak Ibu Saudara sama-sama di adalah sinonim dengan pencapaian jana satu jana dua jana tiga jana keempat artinya apa samadhi itu membawa pada konsentrasi yang lebih tinggi batin menjadi damai itu menjadi siri Bapak Ibu bisa mengetahui meditasi yang baik Bapak Ibu Saudara selanjutnya kita akan tanya jawab namun akan saya tutup dengan memberi rekapitulasi aduh mau cari bahasa susahnya tidak keluar witakanya ini rekap ya rekap ulang ya Bapak Ibu Saudara hari ini kita belajar baik dan buruk hukum kamawipaka empat kebenaran mulia empat kebenaran mulia di dalamnya nomor satu duka nomor dua tanha sebab duka nomor tiga nibbana lenyapnya duka nomor empat jalan mulia berunsur delapan di dalamnya ada delapan apa saja satu pandangan benar dua pikiran benar tiga ucapan benar empat perbuatan benar lima penghidupan benar enam usaha benar usaha benar dalamnya apa satu pikiran buruk yang belum muncul diusahakan tidak muncul pikiran buruk yang telah muncul dilenyapkan pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul pikiran baik yang telah muncul dilenyapkan nomor tujuh dikembangkan aduh keliru saya ya wah luar biasa sati benar ini ya nomor tujuh sati benar perhatian benar nomor delapan samadhi benar samadhi benar ciri-cirinya batin menjadi damai minggu depan ujian semuanya seratus ya sabi sata mba wantu sukhi tata semoga semua makhluk hidup berbahagia satu 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 yang ada pertanyaan silahkan ya silahkan bapak yang di belakang namo buddhaya bante namo buddhaya bante saya mau tanya biasa